Intro Apa yang ada di gunung gitu? Ini sebetulnya sudah cukup bagus yang dikerjakan oleh Bu Badingah dengan Pak Imawan kemarin. Tinggal kita menata melanjutkan apa yang sudah ada, membenahi di sana-sini yang belum bisa dicapai. Karena orang bekerja itu kan ada batasan-batasan waktu dan lain-lain. Sehingga apa yang belum bisa dicapai kemarin, era Bu Badingah dan Pak Imawan, akan kita lanjutkan untuk benahi yang belum terbenahi. Bahwa yang sudah dibenahi akan lebih ditingkatkan. Apalagi Pak Imawan ini kan beliau orang yang sudah mendampingi Bu Badingah selama 10 tahun. Sehingga persis beliau akan tahu apa yang harus dikerjakan untuk selanjutnya demi Gunung Kidul yang lebih baik. Saya mendampingi beliau dengan harapan begini, melengkapi, melengkapi keterbatasan seseorang. Pak Imawan sendiri tentu tidak akan mampu mencapai apa yang menjadi cita-citanya tanpa ada yang mendampingi. Dan saya akan melengkapi misalnya meraih suara kaum perempuan, apa yang menjadi aspirasi kaum perempuan. Sesama perempuan, sesama gender perempuan tentu akan lebih bisa mengerti apa sih yang dibutuhkan mereka. Ibu rumah tangga itu maunya seperti apa? Nah, saya ingin lebih memberdayakan kaum perempuan ini, terutama para ibu rumah tangga dan perempuan dewasa gitu ya. Yang selama ini perempuan itu hanya dianggap konco wingking dalam tanda kutip gitu ya. Saya ingin menunjukkan, memberdayakan mereka ini loh. Ibu-ibu zaman sekarang ini bisa mampu, walaupun tetap di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah, menjaga anak dan lain-lain, mendidik anak. Tapi bisa mampu berkarya dari rumahnya, menghasilkan nilai tambah bagi keluarganya, membantu para suami yang bekerja. Itu concern saya di situ. Namun, tidak, tentunya tidak hanya pada perempuan semata, saya akan tetap bekerja untuk masyarakat Gunung Gido pada umum. Konkretnya begini, kita akan lihat muatan lokal di situ itu apa. Misalnya, desa A, penghasilannya apa sih di situ yang mungkin pertaniannya atau apa. Itu bisa dikembangkan, misalnya singkong, dibikin kripek singkong dengan kemasan yang bagus. Kenapa? Kripek singkong enak rasanya, tapi dengan dikemas ala kadarnya, tentu tidak menarik bagi menarik. Tapi kalau kemudian, itu kemasannya menarik, tentu harga jualnya akan lebih tinggi, orang akan tertarik, dan apalagi dengan rasa yang enak. Jadi akan ada seperti ini, desa wisata, desa wisata yang di benak kami ini akan kami bentuk. Desa A, dia punya keunggulan apa, disitulah kita tingkatkan. Kemudian Gunung Gido ini kan sudah terkenal dengan wisata-wisata pantai dan lain-lain ya. Nah, itu di sekitar pantai-pantai itu, kalau kemudian desanya juga menopang untuk membuat souvenir atau oleh-oleh sesuai dengan karakter desa, itu kan akan sangat menarik. Orang tidak perlu kemana-mana cari oleh-oleh, cari kekasan Gunung Gido seperti apa. Di sepanjang lingkungan wisata tersebut, desa-desa wisata itu kita cepatkan dengan pemberdayaan hasil buminya yang tentu banyak dikelola oleh kaum perempuan. Iya, semua itu kan yang namanya terah, itu kan kita nggak bisa mengelak. Kebetulan memang saya dari keluarga Ponco Tirco, Bupati Pertama, kemudian ada nenek pakek saya, Bupati yang ke-16 gitu ya. Nah, itu sebagai milik tambah saya tentunya. Saya bersyukur punya keluarga seperti itu, sehingga apa? Sehingga orang tidak akan ragu lagi gitu. Itu kelebihan saya, saya ambil sebagai kelebihan. Bahwa orang akan mengatakan ini suksesi dan lain-lain, itu hak mereka. Tapi sukses sih kalau itu lebih baik, untuk kebaikan, why not gitu ya. Jadi, itu satu keunggulan kelebihan saya dibandingkan yang lain misalnya begitu, wakil-wakil yang lain yang belum tentu siapa. Tapi kalau saya, orang sudah jelas tahu, oh siapa kanti ini, oh putune si A, turunane si B, misalnya seperti itu. Ini sudah jelas, ini satu titik-titik kelebihan saya. Namun, itu juga resiko bagi saya, bahwa saya harus bekerja lebih baik dibandingkan dengan para terah saya yang sudah bekerja lebih baik.